di sana udah datang guys jadi dimasukkan wadah khusus yang ada paralon itu panjang banget nih panjang panjangnya segini panjang banget dan ini belum saya buka ini ini nanti mau saya bersihkan dulu dari energi-energi negatifnya bila mana ada dan lukisan ini tidak semua orang punya cara yang punya ini aja aku dikasih sama temen yang ada di Surabaya yang dulu pernah aku dindang ke sana yang punya aku Robi punya aku Robi ini lukisnya Oe Gwilan salah satu tokoh ternama saat India Belanda ya jadi ini anaknya sodagar karya terkaya se-asia Tenggara ya sodagar gula dulu kerjasamanya sama Belanda ini dan orangnya meninggalnya di Amerika putrinya ini ini dia juga pernah bertemu dengan putri Victoria jadi salah satu fotonya ada di ini di museum Inggris sana ya museum Raja Inggris Raja-raja Inggris nanti setelah tiga hari mau saya buka cuman ndak ndak ada yang berani orang rumah katanya ndak boleh dipasang gitu jadi nanti belum saya figura dulu biar begini dululah next kalau sudah ada galerinya atau Joy punya basecamp sendiri nanti ini dibuka di sana oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam baik oke sahabat Joy masih bersama saya kandong nah untuk kali ini konten saya agak berbeda sahabat Joy jadi biasanya konten-konten Joy of Indigo ini selalu berjalan dari satu kota-kota lain atau melakukan observasi dan analisa di tempat-tempat yang bersejarah ataupun tempat-tempat yang ada misterinya nah untuk kali ini saya mau mempodcastkan suatu benda yang di sana juga ada nilai historicalnya jadi kali ini tidak melakukan perjalanan keluar kota namun saya hanya mereview suatu benda yang di situ ada nilai historicalnya dan juga ada nilai-nilai edukasinya oke sahabat Joy saya mau bercerita dulu benda ini apa barangnya ini juga baru saya dapat jadi ceritanya ini saya dikasih barang saya dikasih barang oleh salah satu teman saya yang ada di Surabaya dan barangnya ini berupa lukisan nah kenapa lukisan ini menjadi sangat menarik dan menjadi salah satu lukisan yang fenomenal lukisan ini bukan lukisan biasa namun lukisan ini memiliki nilai historical tinggi dan juga kalau dilihat tuh energinya sangat kuat dan lukisannya adalah salah satu lukisan orang terkenal pada masanya seorang sosialita yang terkenal pada saat pemerintahan India Belanda orang ini bukan orang sembarangan ya dan waktu itu juga orang ini sangat berpengaruh terutama di Asia Tenggara jadi zaman pemerintahan India Belanda dulu ada sodagar gula yang sangat ternama dan dia sangat kaya bahkan bisa dibilang terkaya di Asia Tenggara sodagar gula terkenal yang bernama Oe Tiongham lalu lukisan ini adalah lukisan anaknya Oe Tiongham jadi seorang putri yang bernama Oe Huilan nah untuk sejarahnya Oe Huilan sendiri nanti akan aku ceritakan di next podcast ya jadi untuk podcast yang pertama ini saya hanya mereview lukisan Oe Huilan baik sahabat Jai saya bercerita sedikit tentang lukisan ini jadi lukisan ini sangat terkenal dan lukisan originalnya itu ada di Hotel Tugu Malang lukisannya Oe Huilan dan juga foto-fotonya waktu semasa masih hidup sedangkan yang saya bawa ini adalah lukisan Oe Huilan versi uniknya saya bilangnya versi unik ya memang kalau dilihat sekilas itu agak horror ya jadi kalau yang lihat itu mungkin agak ngeri juga lihatnya itu tapi saya melihatnya ini sebagai lukisan kaya seni yang unik dan sang pelukis nampaknya juga tidak diungkap termasuk yang ada di Tugu Malang itu juga pelukisnya tidak disebutkan dengan jelas begitu pun juga yang saya bawa ini ini juga tidak diungkap namun yang satu ini agak berbeda jadi pelukisnya ini dia seorang tena netra jadi dia tidak bisa melihat atau buta dan melukisnya dengan intuisi ya ini yang bikin lukisan ini menjadi sangat bernilai dan memiliki energi yang kuat bahkan kalau ceritanya ada seorang suhu gitu pastinya saya juga tidak tahu entah ini tidak cocok atau tidak kuat atau diganggu ya dan semacamnya kurang paham lukisan ini memberi pengaruh ke suhu itu atau mungkin kalau tidak cocok ya akan memberikan dampak yang kurang baik oke oke sahabat cerit jadi lukisan ini saya terima tanggal 22 bulan 5 tahun 2023 jadi beberapa hari yang lalu belum lama dan ini kiriman dari sahabat saya di Surabaya namanya Korobi ini lukisannya ada tiga yang satu aslinya ini dibawa Korobi dan ini di Repro jadi gambarnya ini sama persis tapi bukan di copy ya ini di Repro istilahnya di Repro sama persis dan yang satunya itu dibawa temennya Korobi dan yang satu dikirim ke saya nah nanti akan aku review seperti apa lukisan dari OEWLAN ini nanti kameranya akan saya geser dulu karena tempatnya kurang luas disini nanti mungkin akan saya tahu di lantai ya dan lukisan ini belum saya figurakan karena orang rumah pada takut nih jadi belum saya figurakan belum saya panjang rencananya nanti mau saya figurakan ketika Journey of Indigo nanti sudah ada galerinya atau sudah ada basecampnya sendiri jadi entah kapan ya nanti doakan saja supaya lukisan ini terpacang disana bersama dengan lukisan-lukisan yang kemarin sudah dilukis oleh Michelle jadi nanti disana ada beberapa galeri lukisan hasil karya Michelle dan lukisan OEWLAN yang dikirim ke saya baik langsung saja sahabat coy saya buka kita geser dulu kameranya oke sahabat coy jadi ini lukisannya ini masih belum saya buka ya jadi kemarin saya menerima tuh tanggal ini tanggal 22 bulan 5 2023 ini saya sengaja saya tanggali ya dan emang tidak langsung saya buka karena sengaja ini saya ritualkan dulu supaya bila mana ada energi negatif yang ada di dalam sini jadi bersih intinya seperti itu ini sudah saya doakan dan sudah 3 hari jadi hari ini saya buka dan sekalian saya review ke sahabat coy semuanya oke saya buka dulu ya ini awalnya susah ini dibuka tadi sudah saya coba jadi ditutupnya isat susah ini sekarang sudah mudah oke kita buka dulu semoga nanti ini ya kelihatan di kamera karena tempatnya juga terbatas seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik saja给 sali sedikitHmm lukisannya ini memang versi berbeda dengan aslinya kalau yang aslinya ini cuma tidak ada bercaknya darah jadi memang ini sengaja dibikin versi berbeda saya bilangnya versi unik karena tidak tidak semua orang nanti cocok membawa kisah ini terkadang kita melihatnya saja sudah sudah parno dulu rata-rata seperti itu jadi memang sengaja dibikinnya seperti ini supaya ini ya energinya dapat jadi next akan saya carikan figura gitu supaya juga tetap terawat kisah ini dan ini juga jarang yang punya ini ya yang koliknya di pedal tubuh malam cuma berbeda tidak ada horor-horornya dan ini menurut beberapa sahabat memang yang energinya itu justru penampakan dari cerminnya ini dari beli cerminnya ini ini energinya sangat kuat banget untuk sahabat Joy yang mau observasi silahkan dan cerita atau sejarahnya nanti juga bisa dilihat di Google atau mungkin bisa beli bukunya kebetulan ini juga sejarahnya sudah dituliskan ada seorang penulis yang rela menuliskan sejarahnya Oe Hwilan ini dan buku itu juga sudah dapat persetujuan dari alih waris atau ya keluarga dari Oe Hwilan oke sahabat Joy saya rasa cukup sekian review lukisan Oe Hwilan ini semoga bisa menambah informasi dan semoga perjalanan hidup Oe Hwilan ini bisa menjadi teladan bagi kita atau bisa mengedukasi kita bahwa sebenarnya kekayaan itu bukan segala-galanya jadi nanti bisa dilihat sejarahnya bagaimana perjalanan tragisnya dari Oe Hwilan semoga menginspirasi kita semua oke saya tutup dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam rahayu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati